ke sidang atau rapat paripurna yang saat ini sedang digelar di gedung DPR RI di mana agendanya salah satunya adalah pengesahan RKUHP. Kita simak bersama. Panja RU tentang KUHP telah melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya sehingga Panja telah melaporkan hasilnya pada komisi 3 DPR RI. Beberapa hal yang menjadi substansi krusial pada saat pembahasan diantaranya adalah penerapan asas legalitas materiel, penerapan doktri ultimum, remedium, dan restorasi justice, perluasan subyek hukum pidana, dan penyesuaian berbagai tindak pidana di luar KUHP. Selanjutnya RU tentang KUHP telah mendapatkan persetujuan tingkat 1 pada rapat kerja Komisi 3 DPR RI, yaitu pada tanggal 18 September 2019. Seluruh fraksi pada saat itu bersama pemerintah telah bersepakat RU untuk dapat dibawa ke dalam rapat paripurna, guna mendapat persetujuan di tingkat 2. Namun begitu, melalui Surat Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH.PR.05.01-38 tertanggal 26 September 2019, pemerintah meminta penundaan dalam rangka kebutuhan pemerintah untuk melakukan diskusi dan sosialisi kembali kepada masyarakat untuk memulai perspektif yang simetris. RU tentang KUHP selanjutnya ditetapkan menjadi RU operan, carryover, dan akan disekan DPR masa baki 2019-2024. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati selanjutnya berdasarkan Surat Wakil Ketua DPR RI, strip Korpolkam, nomor PIM, nomor PW, strip 091-88, strip DPR RI, strip Romawi 8, strip 2020, ke tanggal 13 Agustus 2020, perihal penyelesaian pembahasan RU tentang KUHP dan RU tentang pemasarkan, bahwa Komisi 3 DPR RI telah mendapatkan penugasan untuk kedua hal tersebut, yaitu hal RUU, KUHP, dan RU tentang kemasyarakatan. Atas dasar penugasan tersebut, Komisi 3 DPR RI melalui Surat Pimpinan DPR RI, nomor LG, strip 09978 DPR RI, strip Romawi 8, strip 2020, tertanggal 31 Agustus 2020. Hal undangan rapat kerja telah mengundang Menteri Hukum dan HAM RI pada 7 September 2020 punah membahas, membahas, indah lanjut undang-undang atau RUU, carry over tersebut. Sering, seiring dengan berjalannya waktu, RU tentang KUHP ini kemudian telah ditapkan dalam daftar prioritas legislatif nasional di tahun 2022. Maka, pada 25 Mei 2022, Komisi 3 DPR RI, rapat dengan pendapat dengan pemerintah untuk membahas mengenai tindak lanjut dan hasil sosialisasi RUU tentang KUHP dan RUU tentang kemasyarakatan. Dalam rapat tersebut, disampaikan beberapa hal khususnya terkait dengan mekanisme untuk menindaklanjutin RUU jenis carry over yang salah satunya adalah RUU KUHP yang sesuai dengan mekanisme ketentuan perundangan. Komisi 3 DPR RI juga menyampaikan surat nomor B, strip 11302, strip LG.02.02, strip 06, strip 2020, tertanggal 13 Juni 2022. perial penyelesaian RUU carry over ada pun surat tersebut berisikan bahwa Komisi 3 meminta pimpinan DPR RI berkirim surat kepada Presiden RI guna menyampaikan kesiapan Komisi 3 DPR RI untuk menyelesaikan pembahasan RUU carry over tersebut kepada Presiden Republik Indonesia. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, pada tanggal 6 Juli 2022, masa persidangan 5 tahun sidang 2001-2002, komisi 3 melaksan rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas mengenai penyerahan draft RUU tentang KUHP yang telah dilakukan penyempurnaan. Rapat ini menghasilkan salah satu kesimpulan bahwa Komisi 3 DPR RI dan pemerintah bersepakat untuk menyelesaikan RUU tentang KUHP untuk diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai mekanisme ketentuan perundangan. Menindakjuri hal tersebut, Komisi 3 DPR RI telah meminta pemerintah untuk menyampaikan hasil sosialisasinya dan dialog publik terkait dengan RUU KUHP pada 6 Juli 2022 3 Oktober 2022 dan 9 November 2022 dalam rangka melakukan pembahasan terhadap draft RUU tentang KUHP hasil penyempurnaan sesuai dengan hasil sosialisasinya dan dialog publik tersebut. Ada pun beberapa isu kursia yang telah berkembang di masyarakat dan mendapat pembahasan diantaranya adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penderapan pidana mati, tindak pidana penyerangan harkat, dan martabat presiden, dan wakil presiden, tindak pidana terhadap pemerintah, dan tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintahan. Contem of court, tindak pidana kesusiaan, dan pidana khusus. Seluruh fraksi di Komisi 3 DPR RI juga telah menyampaikan pendapatnya melalui DIM daftar Inventaris Masalah terhadap draft RUU KUHP tersebut. Komisi 3 DPR RI dan Pemerintah juga telah menindaklanjuti seluruh pendapat dan masukan terhadap draft RUU KUHP. Dalam pembahasan yang terbuka dan penuh kehati-hatian, beberapa isu krusial tersebut kemudian telah dilakukan penyesuaian baik secara substansi maupun redaksional. Penambahan penjelasan hingga terdapat penghapusan pasal atau substansi agar sesuai dengan peraturan perundangan dan kepentingan masyarakat luas. Sehingga pada 24 November 2022 Komisi 3 DPR RI dan Pemerintah telah bersepakat untuk menyelesaikan pembahasan dan menyetujui agar RUU tentang KUHP dapat dibawa dalam perabat paripurna ini untuk mendapatkan persetujuan. Jadi draft akhir adalah 24 September eh 24 November 2022. Perlu kami sampaikan juga bahwa pembahasan RUU tentang KUHP merupakan langkah besar bangsa. Langkah besar bangsa Indonesia mereformasi hukum bidana dalam rangka negara hukum yang demokratis. Baik DPR RI melalui fraksi-fraksi maupun pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin mendengarkan aspirasi maupun masukan dari masyarakat akademisi praktisi hukum agar supaya RUU tentang KUHP dapat mengadakan sebuah produk hukum bidana yang material khas Indonesia. muatan RUU tentang KUHP yang telah dibahas juga mencerminan pergeseran paradigma pergeseran paradigma pemindanaan yang tidak lagi sekedar memberikan efek jera dan pembalasan tapi juga memberikan rasa keadilan yang memulihkan. Penyemburan RUU tentang KUHP ini secara holistik telah mengakomodir masukan dari masyarakat agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan dan bertindak semenang-menang dari para pendekat hukum sehingga memperbaiki rumusan norma pasal dan penjelasannya penyerangan terhadap harkat dan matemat presiden wal dan wakil presiden content of court dan pasal-pasal kesusilaan yang merupakan bentuk dari dinamika demokrasi dan dapat carikan jalan tengahnya. Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati demikian laporan Komisi 3 DPR tentang hasil pembahasan RUU tentang KUHP kami berharap agar RUU tentang KUHP mendapatkan persetujuan bersama oleh DPR dan presiden pada pemberian tingkat 2 dalam forum rapat paripurna pada hari ini. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa RUU tentang KUHP ini sangat amat dibutuhkan oleh masyarakat terutama dalam mereformasi hukum pidana nasional yang sesuai dengan perkembangan zaman kami juga berpandangan bahwa urgensi RUU tentang KUHP sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara dalam melakukan reformasi di bidang hukum sebagaimana tujuan pembangunan nasional dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta sesuai dengan prinsip persamaan dan hak asasi manusia. Sebelum mengakhiri laporan ini berkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besar yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi 3DPRI Sekretariat dan tenaga ahli Komisi 3DPRI pemerintah serta tip ahli pemerintah yang terdiri dari para guru besar hukum midana termasuk para kusura yang telah mendahuli almarhum karena panjangnya pembahasan ini seperti Profesor Mulati dan seluruh pihak yang telah membantu Komisi 3 dalam menjaga tugasnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat media masa baik cetak elektronik dan seluruh pihak yang telah menyampaikan seluruh masukannya kritik dan saran kepada kami untuk dapat penghasilan RU tentang NGWAP Ketiga telah menuju keputusan tingkat 1 namun ada beberapa catatan dari fraksi PKS saya sampaikan kesempatan satu kali untuk menyampaikan pada rapat paripurna sebelum saya meminta persetujuan kepada fraksi-fraksi hanya catatan silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh terima kasih pimpinan kami hormati Menteri Menteri teman-teman Komisi dan anggota paripurna saya Iskan Kolbalubis anggota Komisi 8 DPRI Praksi PKS Dapil Sumut Matrautara II menyampaikan bahwa Praksi PKS masih punya dua catatan terhadap rancangan undang-undang ini pertama adalah Pasal 240 yang menyebutkan yang menghina pemerintah lembaga negara dihukum tiga tahun ini pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara monasi saya meminta supaya pasal ini dicabut dan kemarin juga mahasiswa sudah demo di depan ini dan ini juga kemunduran dari cita-cita reformasi waktu reformasi saya termasuk ikut demo di DPR ini tiba-tiba pasal ini akan mengambil saya kasih waktu kalau hari ini saya tidak kasih waktu saya keluar dari sini silahkan saya wakil rakyat selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap praksi apakah rancangan undang-undang tentang kitab yang kedua dengarin dulu kamu jangan jadi orang-orang auditor ya ya lihat itu wartawan begitulah DPR sekarang ya wartawan wartawan begitu baik saudara-saudara sekalian baik saudara-saudara sekalian kita sudah tahu bahwa semua praksi sepakat dan PKS sepakat dengan catatan saya sudah memberikan kesempatan kepada praksi PKS untuk memberikan atau menyampaikan catatannya pada sidang paripurna pada hari ini saya ngomong aja tiga menit Bapak tidak kasih tapi praksi PKS malah ya mentang-mentang Bapak jadi ketua disitu hak rakyat kau ambil mengingkari apa yang sudah disampaikan itu enggak demokrasi namanya Pak tiga menit aja baru enggak kasih semoga kamu mendapat hidayah dari Tuhan selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan pendapat akhir mawakili pemerintah kami persilahkan selamat menikmati pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang Hukum Pidana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Um Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati Bapak Ibu Hadirin yang saya muliakan pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kuasa rahmat dan karunianya pada hari ini dapat hadir dalam rapat paripurna rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang Hukum Pidana dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang KUHP sebagaimana diketahui bahwa rancangan undang-undang tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat pertama dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu pembicaraan tingkat dua untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kita semua mengharapkan semoga rencana undang-undang tersebut dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang dengan disetujuinya rencana undang-undang KUHP dapat menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional sebagai perwujudan sebagai perwujudan dari keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP peninggalan warisan kolonial demokratisasi hukum pidana konsolidasi hukum pidana adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai standar serta norma yang hidup perkembangan dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan sebagai refleksi kedolatan nasional yang bertanggung jawab pimpinan dan anggota Dewan para wakilan rakyat yang terhormat hadirin dan sidang yang kami muliakan rencana undang-undang KUHP merupakan salah satu rencana undang-undang yang disusun dalam satu sistem kodifikasi hukum nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda sejak kemerdekaan KUHP warisan kolonial Belanda Wedbuk van Straffrecht for Netherlands India telah berkembang secara masif dari azas-azas hukum pidana umum yang diatur dalam dekodifikasi bahkan hukum pidana yang dari mana asalnya tersebut Wedbuk van Straffrecht telah lama diubah oleh Belanda sendiri berkembangan ini berjalan baik dengan hukum pidana murni maupun hukum pidana administratif termasuk peraturan daerah perkembangan tersebut berkaitan erat dengan tiga hal utama dalam hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang dilarang criminal act perumusan pertanggungjawaban pidana criminal responsibility dan perumusan sanksi baik berupa penjatuhan pidana punishment maupun pemberian tindakan oleh karena itu perkembangan hukum pidana yang terjadi perlu diintegasikan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan melakukan upaya rekodifikasi yang mencakup konsolidasi dan sinkronisasi peraturan hukum pidana baik vertikal maupun horizontal ke dalam satu kitab undang-undang yang sistematik upaya rekodifikasi ini menghasilkan rencana undang-undang KHP pembentukan rencana undang-undang KHP telah melalui langkah panjang dimulai sejak seminar hukum nasional pertama pada tahun 1963 walaupun telah melalui waktu yang tidak sebentar dalam pembentukannya dan silih berganti silih bergantinya akademisi maupun praktisi dan yang duduk dalam tim pembentukannya serta melalui koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian lembaga organisasi masyarakat organisasi profesi praktisi akademisi dan pakar sesuai dengan keahliannya namun rencana undang-undang KHP yang disusun tersebut tetap dijaga agar sesuai dengan kaedah hukum asas hukum pidana prinsip dan tujuan pembaharuan hukum pidana bapak ibu sekalian tadi bapak ketua komisi tiga sudah menyampaikan perjalanan panjang dari rencana undang-undang kitab undang-undang hukum pidana ini mulai dari periode sebelumnya bahkan pada periode pemerintahan bapak SBY jadi perdebatan panjang ini kami mohon agar kita seluruh masyarakat kami telah berupaya untuk mengakomodasi sebaik-baik mungkin apa menjadi perdebatan dan isu-isu penting yang menjadi perbedaan pendapat kita namun tentunya lah pada saatnya kita harus mengambil keputusan keputusan historis terhadap rancangan undang-undang undang-undang kehupan ini untuk meninggalkan warisan hukum pidana kolonial belanda kelihatannya Pak Ketua agak susah juga meninggalkan warisan kolonial belanda ini banyak juga yang masih mau kita melanjutkannya tapi kita sebagai anak bangsa profesor-profesor guru-guru kami guru-guru kami bahkan parti mahli yang ada di depan ini sudah memulai pekerjaan besar ini salah seorang tadi Pak Ketua mengatakan Profesor Muladi kami persembahkan rencana undang-undang ini kepada bangsa dan terutama kepada profesor-profesor kami yang telah mendahului menyusun rancangan undang-undang mengenai pidana rencana undang-undang kehupan pidana memperluas jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terdapat tiga pidana yang jatuh dalam rencana undang-undang kehupan yakni pidana pokok pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus berkaitan dengan pidana pokok rencana undang-undang kehupan tidak hanya mengatur pidana penjara dan pidana dedah saja tetapi menambahkan pidana tutupan pidana pengawasan serta pidana kerja sosial dalam konteks restoratif perbedaan besar yang perlu digarisbawahi adalah rencana undang-undang kehupan tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok melainkan merupakan pidana yang bersifat khusus yang selalu dihancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan pertimbangan terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki kehidupannya atau perannya dalam tindak pidana yang tidak terlalu penting selain pidana mati pidana penjara juga direformasi secara signifikan dalam rencana undang-undang khp dengan mengatur pedoman yang berisikan keadaan tertentu untuk sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara kepada pelaku pidana tindak pidana keadaan tersebut antara lain jika terdakwa adalah anak berusia di atas 75 tahun baru pertama kali melakukan tindak pidana dan beberapa keadaan-keadaan lainnya namun demikian atas dasar mengutamakan keadilan diatur pula ketentuan mengenai pengecualian atas keadaan tertentu di atas terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih tindak pidana diancam dengan pidana minimum khusus atau tindak pidana tertentu yang membahayakan atau merugikan masyarakat atau tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara kemudian selain pidana pokok pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan seperti berupa pencabutan hak tertentu perampasan barang pengumuman putusan hakim pembayaran ganti rugi pencabutan izin dan pemenuhan kewajiban adat setempat terhadap pinat tambahan ini rencana undang-undang khp juga mengatur secara rinci mengandai pedoman penjatuhan masing-masing pidana tambahan selain berupa pidana pelaku tindak pidana baik orang anak maupun korporasi dapat dijatuhi tindakan tindakan merupakan perwujudan nyata dari diterapkannya double track system dalam pemidanaan Indonesia sebagai contoh rencana undang-undang khp mengatur secara spesifik tindakan apa yang dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok dan tindakan yang dapat dikenakan kepada orang yang mengalami disabilitas mental atau disabilitas intelektual terdapat perluasan pertanggungjawaban pidana sebagai pengakuan atas keadilan perluasan pertanggungjawaban yang telah diatur dalam khp meliputi liability based on fault pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan dan liability without fault dalam bentuk strict liability and vicarious liability bentuk pertanggungjawaban ini terlihat dengan adanya perluasan subjek hukum di rencana undang-undang khp pidana yang juga mencakup korporasi kemajuan di bidang keuangan ekonomi dan perdagangan terutama di era globalisasi serta karena berkembangnya tindak pidana yang terorganisasi bersifat nasional maupun transnasional mewajibkan perumusan rencana undang-undang khp untuk memasukkan badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggungjawab dan dapat dipidana penjatuhan pidana pokok pidana tambahan dan tindakan dikenakan juga kepada korporasi yang melakukan tindak pidana dan kepada orang-orang yang terlibat dalam korporasi tersebut baik pengurus yang memiliki kedudukan fungsional memberi perintah pemegang kendali maupun pemilik manfaat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat hadirin dan sidang yang kami muliakan tidaklah mudah bagi negara yang sangat multi-kultur dan multi-etnis untuk membuat kodifikasi hukum pidana yang bisa mengakomodasi semua berbagai kepentingan di sisi lain materi hukum pidana nasional yang termuat dalam rencana undang-undang KPI juga harus mengatur keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu antara perlindungan terhadap perlaku tindak pidana dan korban tindak pidana antara unsur perbuatan dan sikap batin antara kepastian hukum dan keadilan antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat antara nilai nasional dan nilai universal serta antara hak asasi manusia dan kewazipan asasi manusia berdasarkan hal tersebut di atas pemerintah melakukan sosialisasi berupa diskusi publik terjadwal diselenggarakan di sebelas kota pada tahun 2021 dan dialog publik yang diselenggarakan di sebelas kota pada tahun 2022 di samping yang sebelumnya pada periode sebelumnya ini hanya adalah pada periode yang sekarang kegiatan sosialisasi dilakukan secara luring maupun daring yang dihadiri oleh unsur aparat penagak hukum akademisi toko agama toko masyarakat organisasi mahasiswa pers media organisasi profesi hukum organisasi agama masyarakat hukum pidana dan kriminologi Indonesia dan aliansi nasional reformasi KOHP pimpinan dan anggota daun perwakilan rakyat yang terhormat hadirin dan sidang yang saya muliakan izinkanlah kami mewakili presiden dalam rapat paripurda yang terhormat ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang maha kuasa presiden menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana untuk disahkan menjadi undang-undang dalam kesempatan ini perkenankan kami mewakili presiden kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia terlebih secara khusus Komisi 3 yang dengan penuh dedikasi kerja keras dengan pemikiran perhatian dan kerjasama untuk menyelesaikan undang-undang ini juga kami ucapkan terima kasih kepada tenaga ahli akademisi pers media kelompok-kelompok masyarakat dan yang semua telah memberikan perhatian dan masukan terhadap rencana undang-undang ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan masukan pemikiran kritik dan lain-lain terhadap penyelesaian pembahasan rencana undang-undang kitab undang-undang hukum pidana ini semoga Tuhan yang maha kuasa dan antiasa menimpakan rahmat dan karunianya kepada kita semua terima kasih atas perhatiannya umum muafiqilakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om shanti 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 om selamat menikmati Terima kasih. Yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Saudara-saudara sekalian, seperti kita tahu bahwa semua fraksi sudah menyatakan pendapat pada tingkat 1, sudah menyetujui untuk dibawa ke paripurna tingkat 2 dengan ada fraksi yang menyampaikan catatan pada tingkat 1. Saya sudah berikan kesempatan kepada fraksi yang mempunyai catatan agar menyampaikan catatannya pada sidang paripurna ini. Nah tetapi tadi yang dilakukan adalah bukan cuma catatan, tapi kemudian meminta mencabut pasal dan lain-lain. Nah itu yang kita rasa tidak konsisten, apalagi yang menyampaikan bukan pimpinan fraksi yang tidak hadir pada saat ini. Tadi barusan salah satu fraksi tidak bisa menyampaikan catatan karena mikrofonnya mati. Oleh karena itu kami sampaikan kepada fraksi Demokrat untuk menyampaikan catatannya sebelum kita ambil keputusan lebih lanjut. Waktu kami persilahkan. Terima kasih pimpinan yang saya hormati dan Bapak-Ibu anggota DPR yang saya hormati serta para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari fraksi Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh Semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi KUHP sebagai produk warisan kolonial Belanda. Namun penting untuk diingat serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonialisasi dalam RU KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat. Praksi Partai Demokrat menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RU KUHP ini tidak akan merugikan masyarakat melalui pengaturan yang berportensi mengkriminalisasi. Pemerintah justru harus mampu menjamin terpenuhnya hak-hak masyarakat, terutama hak-hak atas kebebasan berpendapat. Karena itu diperlukan pemahaman dan kehati-hatian oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan RU KUHP ini. Hadirin yang saya hormati, penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu. Antara lain, terkait dengan pengaturan tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, serta pengginaan terhadap lembaga negara. Koridor dan batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait peraturan tersebut dalam RUU KUHP ini harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik, sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya. Termasuk juga terhadap teman-teman jurnalis, jangan sampai mereka justru dikriminalisasi dalam rangka menjalankan profesinya. Karena itu, perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat, serta edukasi terhadap aparat menjadi PR utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini. Demikian pimpinan catatan dari kami Prasedemokrat. Harapan rakyat perjuangan demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada praksi Partai Demokrat yang sudah memberikan catatan seperti selayaknya yang kita kasih kesempatan pada sidang paripurna pada hari ini. Untuk itu, selanjutnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rencangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan kepada pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang ini dengan lancar. Terima kasih kepada publik juga yang telah menyampaikan masukan-masukan kepada DPR dan teman-teman wartawan yang selama ini setia mengawal dari awal sampai akhir sehingga undang-undang, rancangan undang-undang ini dapat disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya, kita akan lanjutkan kepada yang terhormat. Menteri Pertahanan serta jajarannya dan jajaran Kementerian Luar Negeri kami persilakan untuk masuk di ruang sidang dan kepada jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap di tempat kepada para anggota Dewan agar tetap di tempat masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya dan dengan ini rapat kami skor. Ya baru saja kita saksikan bersama rapat paripurna yang digelar di DPR RI baru saja disahkan dan menyetujui rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang. Tadi sudah dinyatakan setelah sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menanyakan kepada seluruh anggota atau peserta sidang dan meskipun tadi kita simak bersama ya sebelum akhirnya disahkan juga sudah diberikan kesempatan kepada dua fraksi untuk menyampaikan catatan-catatannya. Di awal rapat paripurna kita sudah simak bersama pula bahwa Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS tepatnya Iskan Kolba Lubis tadi juga menyampaikan catatan-catatannya di mana diantaranya terkait dengan pasal-pasal yang dinilai berpeluang menjadi pasal karet. diantaranya adalah tentang hinaan lembaga negara dan akhirnya meminta pasal tersebut untuk dicabut. Namun kemudian tadi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyatakan bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam agenda rapat kali ini karena sebenarnya seluruh fraksi sudah diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan catatan atau keberatan mereka dalam rapat atau sidang-sidang pembahasan sebelumnya. Selain PKS, fraksi yang juga tadi menyampaikan catatannya adalah dari Demokrat. Kita menyatakan bersama atau mendengarkan bersama di mana Demokrat tadi menyampaikan bahwa pada dasarnya mendukung semangat penuh dekolonialisasi dengan adanya pengesahan RKUHP. Tapi yang pasti Demokrat meminta kepada pihak pemerintah untuk bisa memastikan jalannya atau implementasi dari RKUHP ini bisa sesuai dengan semangat yang ada. Karena ini memang diharapkan nantinya implementasi dari RKUHP tidak bertentangan dengan semangat demokrasi yang ada. Selain tadi ada pengesahan dari akhirnya disahkan oleh DPR begitu dalam rapat paripurna hari ini tadi tepatnya saya sempat catat ini sekitar pukul 10 lewat 57 waktu Indonesia bagian Barat Wakil Ketua DPR Sufidasko mengetuk Palu mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang setelah sebelumnya juga kita simak bersama ada penyampaian pendapat akhir yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli sebagai perwakilan dari pemerintah dan menegaskan kembali bahwa Presiden Republik Indonesia Presiden Jokowi Dodo memastikan setuju untuk pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Terima kasih. Terima kasih.